Hai Sabati Eli, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Riau Purba di channel The Like Irene, Cahaya Damai. Saya harap Sabati Eli selalu berkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah kehidupan Raja Salomo. Kalau begitu kita langsung saja ke videonya, siapkan waktu kalian untuk menghabiskan seluruh video ini dan check it out! Arti nama Salomo dalam bahasa Ibrani adalah Damai. Salomo anak dari Daud yang dilahirkan dari istrinya Batsheba. Salomo lahir di Yerusalem, ia adalah anak kedua dari Batsheba. Dimana sebelumnya Batsheba juga melahirkan anak pertamanya. Namun Tuhan menulahi anaknya sehingga meninggal, karena itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Raja Daud. Ketika Daud menyesal atas perbuatannya, Tuhan memberkati mereka dan mereka dikaruniai anak kembali dan dia adalah Salomo. Pada waktu Daud telah tua, diperkirakan umurnya saat itu tidak akan lama lagi. Dan pada saat itu juga, Adonia putra Daud dari istrinya Hagid, mengangkat dirinya sebagai Raja atas dukungan Panglima Yoab dan Imam Besar Abiyatar. Pada acara pengangkatan Adonia menjadi Raja, dia mempersembahkan domba, lembus sebagai korban dekat batu Zohelet. Ia mengundang semua saudaranya, anak-anak Raja dan semua orang Yehuda juga pegawai-pegawai Raja. Tetapi, Nabi Natan, Imam Zadok, Banaya, Salomo, adiknya tidak diundangnya. Kemudian, Nabi Natan menasehati Batsheba agar dia memberitahu hal itu kepada Daud. Karena Daud tidak mengetahui tentang hal itu. Maka Batsheba pun pergi ke kamar Daud dan dia memberitahukan hal itu kepada Daud. Saat Batsheba berbicara, maka datanglah Nabi Natan masuk bersama dengan mereka, juga mengatakan hal yang sama apa yang dikatakan Batsheba. Kemudian, Daud menjawab bahwa di hari itu juga, ia akan menempati janjinya, ia akan mengurapi Salomo menjadi Raja. Lalu, ia menyuruh untuk memanggil Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada untuk membawa semua para pegawai dan menaikkan Salomo ke atas bagal betina, yaitu kedaraan Raja Daud. Kemudian, membawa Salomo ke Gihon, dan Imam Zadok juga, Nabi Natan, harus mengurapi Salomo di sana menjadi Raja atas Israel. Sesudah itu, mereka meniupkan sangka kalah dan bersorak, hiduplah Raja Salomo. Sesudah melakukan hal itu semua, Daud menyuruh membawa Salomo kembali pulang dan mendudukan Salomo di tahtanya. Kemudian, datanglah Yonatan, anak Imam Abiyatar, memberi kabar kepada rombongan Adonia, bahwa Daud telah mengangkat Salomo menjadi Raja atas Israel. Dia menjelaskan semua apa yang terjadi, dan dia berkata bahwa Salomo sekarang sudah duduk di tahtah kerajaan, dan semua pegawai kerajaan datang mengucapkan selamat kepadanya. Bahkan Daud juga sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Mendengar hal itu, maka semua undangan Adonia pergi meninggalkan dia. Maka takutlah Adonia kepada Salomo. Ia takut kalau Salomo akan membunuhnya. Namun, Salomo masih berbaik hati, dan memberikan dia kesempatan. Tetapi, di hari berikutnya, Adonia kembali berusaha merebut kerajaan itu dengan cara dia meminta kepada Bethsheba untuk berkata kepada Salomo, supaya Salomo mengizinkan dia untuk menikahi Abisak, gadis Sunem yang melayani Raja Daud di masa tuanya. Kemudian, Bethsheba menyampaikan permohonan itu. Namun, Salomo yang mendengarnya sangat kesal karena ia mengetahui maksud buruk dari Adonia. Ia mengatakan, kenapa hanya gadis Sunem itu yang kau minta untuk Adonia? Kenapa tidak sekalian kedudukan Raja kau minta untuknya? Setelah mendengar hal itu, Salomo pun memutuskan untuk membunuh Adonia, dan dia menyerahkan Adonia kepada Benaya bin Yoyada. Lalu, Benaya pun memancung Adonia, sehingga meninggallah dia. Sedangkan, Imam Abiyatar yang mendukung Adonia diusir dari kerajaan, dan melepaskan jabatannya di kerajaan. Panglima Yoab yang juga berpihak kepada Adonia, lari ke kematuhan, dan Salomo menyuruh Benaya mencari dia untuk dipancung juga. Kemudian, Benaya pergi ke kematuhan dan menyuruh Yoab keluar. Namun, ia tidak mau. Dia ingin mati di kematuhan itu. Benaya pun menyampaikan keinginannya itu kepada Salomo. Dan Salomo menyetujuinya. Maka, Benaya pun memancung Yoab, dan dia dikuburkan di rumahnya sendiri di Padanggurun. Kemudian, Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab di sana bukti pengorbanan yang paling besar. Dia mempersembahkan seribu korban di atas mesbah itu. Di Gibeon itu juga, Salomo mendapat penglihatan melalui mimpi. Dia bertemu kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya, Salomo meminta kebijaksanaan dari Allah untuk menimbang segala perkara, dan mampu bersikap sebagai raja yang adil bagi seluruh umat Israel. Dan permintaan itu adalah baik di mata Tuhan, bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi, Allah berfirman kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian memutuskan hukum. Maka, sesungguhnya, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga, sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau, tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Setelah melakukan hal itu semua, Salomo menikahi Putri Viraun. Ia membawa Putri Viraun ke kota Daud bersama dengannya. Salah satu kebijaksanaan Salomo digambarkan melalui kisah tentang dua orang perempuan Sundal yang merebutkan seorang anak bayi. Kedua perempuan ini melahirkan anak, tetapi salah satunya tidak sengaja meniduri anaknya sehingga mati. Sekarang, keduanya mengaku sebagai ibu bayi yang masih hidup. Salomo meminta diambilkan sebilah pedang, dan memutuskan untuk adil bayi itu harus dibelah dua, dan masing-masing perempuan itu akan mendapatkan setengah. Ibu sejati sang bayi memohon kepada Salomo agar bayi itu dibiarkan hidup. Bahkan ia rela bayinya diserahkan kepada perempuan yang satunya, sementara ia tidak mendapatkan bayinya. Dengan cara itu, Salomo berhasil menemukan ibu sejati bayi tersebut. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Pada tahun keempat ratus lapan puluh sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Dalam kitab satu raja-raja pasal enam ayat satu sampai dengan tiga puluh lapan, disitu kita bisa mengetahui bahwa Salomo membangun rumah Tuhan sangat mewah dan indah. Seluruh rumah Tuhan itu dilapisinya dengan emas dan sangat megah. Kemudian Salomo mendirikan istananya sampai tiga belas tahun lamanya, barulah selesai seluruh istana itu. Dalam kehidupan Salomo pada saat itu ternyata ia memiliki sisi gelap. Pada masa pemerintahan Salomo dalam kitab satu raja-raja diceritakan, bahwa pada masa pemerintahannya diwarnai dengan berbagai masalah. Antara lain, Yorebeam bin Nebat yang merasa tidak puas dengan Salomo. Masalah lainnya adalah cara Salomo memerintah kerajaannya. Ia mempunyai 700 istri dan 300 gundik dari negara-negara asing. Dan para perempuan itu membawa ilah-ilahnya masing-masing. Juga Salomo pada masa tuanya mendirikan kuil-kuil ilah lain yang membuatnya jatuh ke dalam dosa. Di akhir kepemimpinannya, Salomo mendapatkan banyak pemberontakan-pemberontakan dari negeri-negeri tetangga Israel. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Hed. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ala-ala mereka. Pada waktu itu juga, Salomo menderikan kuil-kuil bagi kaum istrinya. Sebab itu, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, karena hatinya telah menyimpang kepada Tuhan ala Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepada Salomo, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti ala-ala lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyangkan kerajaan itu daripadamu, dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukan oleh karena daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah, aku akan menggoyangkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya aku goyangkan. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota daud ayahnya. Sekian untuk cerita dari Raja Salomo, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari tadi di video ini hingga sampai akhir. Saya Rio Purba, mohon pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.